TNI Angkatan Darat membantah narasi yang dikeluarkan sastrawan Gunawan Muhammad terkait foto wali kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka dengan sejumlah perwira. Dalam akum media sosial Twitter, Gunawan Muhammad lewat akunnya at gm underscore gm mengunggah sebuah foto Gibran bersama sejumlah perwira TNI AD. Dalam unggahan itu, Gunawan menulis bahwa sejumlah perwira TNI AD datang ke Surakarta untuk menghadap Gibran sebagai bakal cawapres. Ia menuliskan pada caption calon wapres yang sedang disiapkan untuk menang. Dirinya pun menyinggung netralitas TNI. Namun, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Christome Sianturi mengatakan bahwa foto itu diambil sewaktu kegiatan on-the-job training wilayah pertahanan perwira siswa di Kreg 63, Seskoat, pada 4 hingga 8 September 2023. Christome mengatakan foto itu diambil dalam rangkaian kegiatan kunjungan ke beberapa objek, salah satunya Pemkot Surakarta. Saat itu, Gibran belum berstatus sebagai bakal cawapres. Ia menegaskan kehadiran wali kota Solo Gibran dalam foto itu tidak ada kaitannya dengan status sebagai capres atau cawapres karena foto itu diambil tanggal 7 September 2023 sebelum Gibran diajukan dan mendaftarkan diri ke KPU sebagai bakal cawapres. Christome menambahkan, TNI AD akan selalu memegang teguh komitmen netralitas TNI sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 pada Pasal 39 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sementara itu, bakal calon wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka angkat bicara soal fotonya bersama sejumlah anggota TNI yang beredar di media sosial. Wali kota Solo itu menyebut fotonya dengan sejumlah anggota TNI sudah lama. Dia menegaskan foto tersebut tidak berkaitan dengan pencalonannya di pemilihan Presiden 2024. Dia mengatakan para anggota TNI tersebut sedang mengikuti Sekolah Staff dan Komando Tentara Nasional Indonesia atau SESCO TNI.